Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung menggelar Apel Siaga. Anggota Bawaslu Bangka Belitung, Sahirin, mengatakan Apel Siaga melibatkan semua stakeholder yang sudah bermitra dengan Bawaslu Bangka Belitung sebagai tanda kesiapan Bawaslu dalam mengawal Pesta 5 tahunan yang akan berlangsung tahun depan. Selain itu, Bawaslu juga mendeklarasikan diri untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, atau lu berjurdil. Sahirin juga mengatakan jika pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk menjaga nilai-nilai politik lokal dan memastikan pemilu tahun 2024 bisa berjalan aman, damai, dan kondusif. Hari ini kita melaksanakan Apel Siaga seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 14 Februari mengambil momentum satu tahun menjelang pemilu tahun 2024. Hari ini kita dengan mengunjang semua stakeholder yang telah terjalin komunikasi bermitra, menyatakan hari ini juga kita melaksanakan Apel Siaga dalam kesiapan kita mengawal proses demokrasi bersama-sama dengan stakeholder. Bahwa tidak hanya Apel Siaga, bahwa kita juga Bawaslu memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan luber dan jurdil, serta peran serta partisipasi masyarakat dalam mengedukasi masyarakat. Sahirin berharap dengan digelarnya Apel Siaga ini, baik internal Bawaslu dan stakeholder bisa ikut menyukseskan pemilu 2024. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TFI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!